Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Nepal, merupakan satu-satunya negara di dunia dengan bendera berbentuk segitiga. Bentuknya yang unik melambangkan puncak tertinggi Gunung Everest, yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Sebagaimana diketahui, negara di Asia Selatan yang memiliki luas 147.181 km persegi ini, menaungi 8 dari 14 puncak tertinggi dunia, termasuk puncak Gunung Everest. Himalaya, yang merupakan rantai gunung terbesar di dunia, dan membentang lebih dari 3.500 km melintasi Pakistan, India, Bhutan, dan Tiongkok, sebagian besarnya, terletak di wilayah Nepal. Bahkan, lebih dari 1.300 puncak Gunung Himalaya yang berada di Nepal mencapai ketinggian lebih dari 6.000 meter. Itulah sebabnya Nepal dijuluki sebagai negara Himalaya, dan mendapat julukan sebagai atap dunia. Nepal memiliki beberapa medan pegunungan yang paling terjal dan tersulit di dunia, dengan sekitar 75 persen wilayahnya ditutupi pegunungan. Selain dikenal sebagai atap dunia, Nepal juga dikenal sebagai tempat kelahiran Siddhartha Gautama, yang merupakan pendiri ajaran Buddha. Gautama lahir di Lumbini, Kapila Fastu, yang terletak di Nepal, sebagai pangeran dari dinasti Syahya. Tempat pasti kelahirannya dilestarikan di dalam kuil Maya Devi di Lumbini. Lokasi ini menjadi situs syarah tersuci bagi umat Buddha di seluruh dunia. Nepal juga dikenal sebagai negeri seribu kuil. Meskipun negara ini tidak benar-benar memiliki seribu kuil, terdapat banyak kuil di setiap distrik. Sebagian besar penduduk Nepal menganut agama Hindu, dengan persentase mencapai 81,3 persen, diikuti oleh Buddha 9 persen, Islam 4,4 persen, dan agama lain 5,3 persen. Oleh karena itu, adalah wajar jika Nepal memiliki banyak kuil. Nepal adalah negara yang berdaulat dan merupakan negara tertua di Asia Selatan. Meskipun termasuk negara kecil, tetapi Nepal merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia, yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Itulah sebabnya Nepal tidak memiliki hari kemerdekaan. Secara geografis, Nepal adalah negara yang terkurung oleh dua daratan raksasa, yaitu Tiongkok di utara dan India di selatan. Uniknya, meski terkenal sebagai tempat lahirnya Buddha, Nepal merupakan negara multi etnis, multi bahasa, dan multi agama. Nepal memiliki lebih dari 80 kelompok etnis yang berbicara dengan lebih dari 123 bahasa dan dialek lokal. Dan yang paling menarik, meskipun memiliki banyak suku dan agama, tidak ada setetes darah pun yang tumpah di Nepal atas nama kerusuhan agama maupun etnis. Nepal merupakan negara sekuler, dengan konstitusi yang memberikan kebebasan untuk mempraktikkan budaya dan agama apapun. Sehingga di Nepal, kelompok etnis yang beragam dapat dengan bebas merayakan budaya, tradisi, dan festival mereka masing-masing. Ibu kota Nepal, yaitu Kathmandu, memiliki sejarah yang sangat unik. Mitologi dan kajian geologi sama-sama memastikan bahwa dulunya, Kathmandu merupakan sebuah danau. Menurut mitologi Nepal, terdapat seorang bijaksana yang terbang ke Kathmandu dan melihat danau besar. Selanjutnya, ia membelah danau tersebut menjadi dua bagian dan mengeringkan airnya, agar peradaban dapat berkembang di kawasan itu. Di sisi lain, teori ilmiah menjelaskan, bahwa terdapat banyak bukti geologis yang menunjukkan, bahwa lembah Kathmandu dulunya berupa danau. Namun, berbeda dari mitologi, para ahli geologi berpikir, bahwa danau tersebut tidak mengering sekaligus, melainkan secara bertahap dalam kurun waktu 15 ribu tahun. Lembah Kathmandu terkenal dengan kumpulan warisan yang diakui oleh UNESCO. Warisan tersebut terdiri dari tujuh kompleks monumen serta bangunan yang mewakili karya sejarah dan artistik Nepal. Tidak hanya itu, Nepal memiliki empat tempat yang diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Hebatnya, meskipun hanya negara kecil, Nepal juga memiliki banyak rekor dunia, seperti Gunung Everest yang merupakan puncak tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848 meter, dan lain sebagainya. Dan salah satu hal yang paling unik di Nepal adalah bahwa satu-satunya Dewi yang hidup di bumi dapat ditemukan di negara ini. Dewi tersebut dijuluki sebagai Kumari, yang secara harfiah bermakna gadis perawan. Kumari adalah seorang gadis yang dianggap sebagai manifestasi duniawi dari energi wanita ilahi, inkarnasi dari Dewi yang dikenal sebagai Taleju, atau nama lain untuk Dewi Durga. Kumari tinggal di sebuah kuil, dan diarak dengan kereta selama festival, serta disembah oleh ribuan umat Hindu dan Buddha. Namun, sebelum didaulat menjadi Kumari, seorang gadis harus melewati seleksi dengan kriteria yang sangat ketat dan rumit. Beberapa kriteria dasar yang harus dimiliki oleh Kumari adalah memiliki kesehatan yang baik, tidak memiliki luka atau bekas luka di tubuh, tidak cacat, belum mengalami menstruasi, dan tidak ada gigi yang hilang. Jika telah memenuhi syarat tersebut, para gadis calon Kumari akan melewati pemeriksaan lebih lanjut dan harus memenuhi 32 kesempurnaan tubuh atau yang dikenal dengan sebutan betis laksan. Dan kelak ketika terpilih, ia akan menjadi seorang dewi yang disembah dan kemudian akan pensiun saat memasuki masa pubertas. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.